Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Namun sebelumnya Saya mengingatkan kepada sedulur semua Jangan lupa untuk mengganti oli mesin kendaraan terlebih dahulu Sebelum melakukan perjalanan jauh Kalau saya Biasanya pakai oli top 1 Yang 100% sintetik seri evolution Extra nyaman Dijamin tarikan lebih enteng Tak lupa pula Saya selalu berdoa Untuk sedulur semua Semoga senantiasa diberikan kesehatan Dan dipermudah segala urusan Serta dilimpahkan Rezeki yang barokah Pokoknya orang mandek Senajan dengkul westredeg Ayo cintai negeri kita sendiri Ini merupakan Calon eksi tol Prambanan Yang merupakan Eksi tol paling dekat Untuk menuju ke objek Wisata Candi Prambanan Dari eksi tol ini Sedulur tinggal bergerak lurus Ke arah barat Lalu berbelok ke kanan Atau ke arah utara Untuk menuju ke pintu masuk Candi Prambanan Terlihat beberapa rumah dan bangunan Juga sudah mulai dibongkar Untuk proyek ini Hadirnya jalan tol ini Akan mempermudah Lalu lintas Perdagangan Antar provinsi Atau antar kota Tentu dengan biaya Yang relatif murah Disamping itu Adanya jalan tol Juga memudahkan Pengunjung Untuk menuju Ke objek-objek wisata Sehingga memberi Tambahan pendapatan Bagi warga Di sekitar Objek wisata Pembangunan exit tol Perambanan ini Merupakan langkah strategis Untuk mengurangi kemacetan Di sekitar area Perambanan Salah satu destinasi wisata Terkenal di Jogja Dan Klaten Dengan adanya exit tol Yang baru nantinya Diharapkan dapat Mengoptimalkan Aksesibilitas Menuju Perambanan Sehingga wisatawan Dapat lebih mudah Dan cepat Mencapai tempat Tujuan wisata tersebut Potong demande fortik D наст 20 Ter vegan D abstaire Dun Terje Med Jawa Tengah Pemandangan di area Eksitol Perambanan saat ini Memberikan gambaran yang sangat mengembirakan Dengan beberapa alat berat yang siap bekerja keras Untuk merealisasikan proyek ini Mesin-mesin besar seperti eskavator, bulldozer, dan mesin berpil Serta truk-truk pengangkut material Tampak melaksanakan dan membentuk lahan Demi keberhasilan pembangunan proyek ini Terima kasih telah menonton! Oke, kita lanjutkan untuk melihat proyek simpang susun perambanan dan manis renggo Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jalan tol yang mulus nantinya Akan disuguhi pemandangan alam yang indah di sekitar Dan dapat membuat perjalanan menjadi lebih menyenangkan Kita kali ini akan mencoba menyusuri jalur dari exit tol Perambanan Untuk mengarah ke simpang susun Agar sedulur semua bisa mengetahui Dan bisa melihat secara langsung Untuk perkembangan jalur keluar di exit tol ini Sudah sampai di mana? Sedulur Sedulur Saya ingin mengingatkan kepada sedulur semua Apabila sedulur ingin melakukan perjalanan jauh Palangkah baiknya untuk mengecek kondisi kendaraan terlebih dahulu Dan jangan lupa untuk menghenti oli mesin Dengan oli top 1 yang 100% sintetik seri Evolution Untuk sepeda motor Dan oli top 1 yang seri Sensation untuk mobil Ekstra nyaman Dijamin tarikan Lebih enteng Seiring kita Melanjutkan perjalanan Kita mungkin melintasi jalan yang dirancang dengan matang Dan ditandai dengan baik Untuk memastikan arah menuju simpang susun Perambanan dan Manis Ranggo Terima kasih telah menonton! Nah, inilah sedulur Lahan untuk rencana simpang susun Perambanan dan Manis Ranggo Nah, apabila lurus terus ini Akan menjadi calon jalan yang keluar Menuju ke aksi tol Manis Ranggo Apabila yang kekiri ini Jalan tol yang akan menuju ke Yogyakarta Terima kasih telah menonton! Kemudian yang sebaliknya Merupakan jalan tol dari arah Kartasura Terima kasih telah menonton! Sedangkan yang di depan ini Akan menuju ke aksi tol Perambanan Seperti pada video di depan tadi Simpang susun ini Nantinya akan menjadi simpang susun yang terbesar Dan terluas Di proyek tol Solo Jogja Karena akan menghubungkan tol Solo Jogja Dari arah Kartasura Dan tol Solo Jogja yang mengarah ke Yogyakarta Dengan dua aksi tol sekaligus Yang akan keluar di aksi tol Perambanan Yang kita lewati tadi Dan aksi tol Manis Ranggo Yang akan dibangun terakhir Alias tidak bersamaan dengan tiga aksi tol lainnya Yang dibangun di Kabupaten Klaten Oh ya sedulur Untuk di Kabupaten Klaten ini Ada empat aksi tol yang tersedia Untuk proyek tol Solo Jogja Ya ini ada Eksi tol Ceper Di desa Kuncen Kecamatan Ceper Kemudian ada eksi tol Ngawen Di desa Ngawen Kecamatan Ngawen Lalu ada eksi tol Perambanan Di desa Semopuro Kecamatan Jogonalan Dan yang terakhir Ada di eksi tol Manis Ranggo Di desa Purangan Kecamatan Manis Ranggo Terima kasih telah menonton! Sedulur Disinilah letak simpang-susun Jogonalan Yang merupakan persimpangan Untuk menuju ke eksi tol Perambanan Dan Manis Ranggo Orang Mandek Senajan Dengkol Westredek Cukup sekian dulu Bersama Pramogara Aci Perdana Sampai jumpa! Terima kasih top 1 Sudah mendukung video ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.